Di dalam hidup ini, kita akan selalu berhubungan dengan pendidikan. Ilmu membantu kita dalam mencari dan mencapai tujuan dalam hidup. Pendidikan membuat manusia menjadi merdeka. Apa itu manusia merdeka? Mereka yang merasa selamat dan bahagia. Selamat raganya dan bahagia jiwanya. KPM berdiri pada tanggal 16 April 2001. Pada awal berdiri, KPM menerapkan pembayaran dengan menggunakan tarif yang pasti. Tetapi pada Februari 2003, KPM mulai menerapkan bayaran seikhlasnya. Bayaran seikhlasnya ini terjadi karena pengalaman spiritual yang melatar belakangnya yang tidak bisa disampaikan di sini. Lebih dari 17 tahun sejak menerapkan bayaran seikhlasnya. Orang-orang yang menerima manfaat dari KPM sudah ratusan ribu orang. Lebih dari seribu orang siswa KPM pernah ikut lomba internasional di luar negeri. Alumni-nya banyak tersebar di perguruan tinggi favorit dari dalam dan luar negeri. Yang dikembangkan KPM saat ini tidak hanya matematika, tetapi juga IPA, bahasa Inggris, Quran, ya, bela diri. Di KPM ada kelas khusus dan ada kelas reguler. Sehingga semua bisa belajar di KPM. Hal yang sangat penting, KPM mengutamakan adab dan ahlak. Hal ini semua diharapkan bisa menjadi bekal anak-anak untuk menghadapi masa depannya. Akhirnya, kerja keras itu berbuat menghargaan dan menghasilkan yang terbaik. Semua hal ini saling berhubungan dan berkontribusi pada kepentingan yang lebih besar. Everything is connected. Poin penting yang menjadi kunci sukses KPM adalah karena Allah mendukung KPM. Tanpa dukungan Allah, tidak mungkin lembaga yang menerapkan les bayaran seikhlasnya bisa seperti sekarang ini. Seperti bisa mendapat kepercayaan dunia internasional untuk menyelenggarakan lomba internasional berkali-kali dan hal-hal yang seperti saya sebutkan sebelumnya. Cara agar kita bisa mendapat dukungan Allah adalah hidup kita harus sesuai dengan aturan Allah dan apa yang kita lakukan adalah untuk mengajak orang untuk semakin taat dan dekat kepada Allah. Makanya, di KPM kita buat les bayaran seikhlasnya dan yang beragama Islam diminta untuk rajin melaksanakan tujuh sunnah dan yang beragama lain diminta untuk taat menjalankan agamanya masing-masing. Cara berpikir meyakini Allah yang mendukung dan mau melaksanakan berbagai ibadah dalam melakukan pendapat rilu Allah itulah cara berpikir supra-rasional. Demi mewujudkan manusia beriman dan berilmu pengetahuan, KPM menerapkan tata nilai sebagai panduan berkehidupan. Religius, bersyukur, jujur, setia, hormat, bisa diandalkan, berperasa tak baik, pembelajar adalah tata nilai yang diajarkan. Rencana ke depannya, KPM akan membuat program-program sebagai berikut. Satu, membuat cabang di kota atau kabupaten seluruh Indonesia agar anak-anak Indonesia bisa belajar matematik, IPA, adab, dan ahlak tanpa terkendala biaya. KPM ingin punya jaringan sampai tingkat RT atau RW di seluruh Indonesia. Dua, membuat program-program yang berbasis spiritual untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan peserta didik. Tiga, membuat program kejar paket A, B, dan C untuk membantu banyak anak-anak yang putus sekolah. Empat, membantu para siswa agar bisa masuk perguruan tinggi baik dalam dan luar negeri dengan tanpa terkendala biaya. Lima, menjadi lembaga pendidikan matematika dan IPA yang diperhitungkan dunia. Enam, membangun perguruan tinggi berbasis Al-Quran, sains, dan teknologi. Harapan saya ke depan, KPM bisa memberi manfaat tidak hanya kepada orang Indonesia, tapi umat manusia di seluruh dunia. Oleh karena itu, KPM juga punya program untuk menyebarkan sistem metode seikhlasnya dan cara berpikir suprarasional di seluruh dunia. Visi klinik pendidikan MIPA meninggikan derajat manusia, serta menjadikan manusia beriman dan berilmu pengetahuan. Sampai saat ini, klinik pendidikan MIPA telah membentangkan sayapnya, tidak hanya di bumi pertiwi, tetapi melintasi batas negara dan benua. Kami percaya, kualitas terbaik lahir dari mereka yang bekerja segenap hati. selamat menikmati. 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 Klinik pendidikan MIPA Ikut cerdas dan kehidupan bangsa Yang maha kuasa melidoinya Ikhlas sikapnya, tegas perilakunya Dan puas hasilnya Tunaikan tugas suci bagi Ibu Pertiwi Itulah KPM kami Bidah kamu linta, kau hadir membawa Ilmu sebagai lenterah Ikhlas kerajaan umat manusia Visi-visimu sungguh mulia KPM, KPM Klinik pendidikan MIPA Membangun generasi yang bertakwa Beriman berilmu agak mulia KPM, KPM Klinik pendidikan MIPA Ikut cerdas dan kehidupan bangsa Yang maha kuasa melidoinya KPM, KPM Klinik pendidikan MIPA Membangun generasi yang bertakwa Beriman beriman berilmu agak mulia KPM, KPM Klinik pendidikan MIPA Ikut cerdas dan kehidupan bangsa Yang maha kuasa melidoinya KPM, KPM, KPM KPM, KPM KPM, KPM Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, sahabat KPM Selamat sore Salam semangat untuk kita semua Segala puji bagi Allah Atas segala nikmat yang diberikan Khususnya nikmat iman Islam dan ihsan Serta sehat wa afiat Salawat serta salam Kita sampaikan kepada Nabi Besar Muhammad Salawat salallahu alaihi wasalam Kepada keluarganya Sahabatnya Tabiin Serta umatnya Hingga yaumil kiamah Dan kita semoga Bisa mendapatkan syafatnya Di yaumil akhir nanti Amin ya Allah Ya Rabbala amin Adik-adik Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya Selalu keadaan sehat dan bahagia ya Karena hari ini Kita akan menyaksikan acara Virtual Awarding Kompetisi Matematika Dan Pendidikan Islam Atau kompi yang keempat Nah Pepatah mengatakan Tak kenal maka tak sayang Oleh karena itu Sebelumnya Perkenalkan nama kakak Agus Utisna Pada kesempatan hari ini Alhamdulillah Kak Agus Diamanahi sebagai MC Dalam acara Virtual Awarding Kompi 4 kali ini Sahabat KPN Sebelum memulai acara Virtual Awarding kali ini Marilah Sama-sama kita berdoa terlebih dahulu Kita niatkan Doa ini untuk kebaikan diri kita Orang tua Guru-guru Untuk KPM Wabil khusus Untuk Pak Ridwan dan keluarga Dan untuk negeri kita tercinta ini Kita doakan semuanya Senantiasa diberikan kekuatan Serta keikhlasan Dan semoga Segala wabah Atau bencana Yang sedang menimpa bangsa kita Dapat terselesaikan dengan baik Dan diridoi oleh Allah SWT Amin Ya Allah Ya Rabbul Amin Kita bacakan surat Al-Fatihah Ila hadiniya Wa'ala kuni min sulihah Al-Fatihah Berdoa selesai Terima kasih pada sahabat KPM Yang sudah bersama-sama berdoa Kita yakini bersama Bahwa doa kita Insya Allah Akan dikabulkan oleh Allah SWT Amin Ya Allah Ya Rabbul Amin Baik Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih Yang sebesar-besarnya Kepada ayah Bunda Dan guru-guru Yang sudah mempercayakan putra dan putrinya Untuk mengikuti kompetisi ini Dan kami ucapkan Terima kasih juga Kepada adik-adik Yang telah mengikuti Acara kompetisi Kompi 4 Pada tahun ini Adik-adik Kak Agus punya informasi menarik nih Adik-adik tahu gak sih Bahwa Keseluruhan peserta Kompi 4 Di tahun ini Yaitu mencapai 16.294 peserta loh Wah Banyak sekali kan Tentu Ini akan menjadi Suatu kebanggaan Untuk adik-adik Yang sudah bisa mengikuti Kompetisi Kompi Tahun ini Harapan Kak Agus Semoga semuanya bisa mendapatkan Ilmu baru Dan pengalaman Berkompetisi yang sangat bermanfaat Amin ya Oke Memasuki agenda selanjutnya Yaitu Menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya Kepada adik-adik Ayah Bunda Dan semua penonton Agar berdiri terlebih dahulu ya Untuk menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya Bersama-sama 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 Terima kasih telah menonton! Terima kasih kepada semuanya yang sudah bersama-sama menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Sahabat KPM yang masih berdiri, silakan untuk duduk kembali ya. Untuk selanjutnya, yaitu sambutan dari manajer lomba KPM, yaitu Bapak Ardianto ST. Kepada Bapak Ardianto ST, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa panjatkan puji dan syukur kita ke hadirat Allah SWT. Yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayahnya kepada kita semua. Selanjutnya, salawat serta salam, tak lupa kita curahkan kepada jujungan Nabi Besar kita, Sayyidina Muhammad SAW. Pada para keluarganya, sahabatnya, dan juga umatnya hingga akhir zaman. Alhamdulillah, pada tahun ini kita telah melaksanakan kompetisi matematika dan pendidikan agama Islam yang keempat. Alhamdulillah, KPM terus konsisten untuk membuat lomba matematika yang terintegrasi dengan nilai-nilai agama Islam. Harapannya, kita memiliki para siswa yang tak hanya pandai dalam matematika, namun juga ahli Al-Quran, wikih, siroh, dan ilmu agama Islam lainnya. Oleh karena itu, kita patut bersyukur atas limahan karunia ini, dan kami mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh elemen orang tua, guru, dan juga para peserta kompi 4 dari mulai level kelas 3 sampai 4, level 5 sampai 6, dan juga level SMP yang telah berpartisipasi pada gelaran kompi 4 tahun ini. Alasan kami, KPM, mengadakan kompi ini adalah ingin melatih kecakapan berpikir siswa sebagai proses meningkatkan kekuatan literasi dan numerasi matematika. Dalam memahami soal-soal yang terintegrasi dengan pendidikan agama Islam. Klinik Pendidikan MIPA atau KPM berkomitmen untuk menyelenggarakan kompi setiap tahunnya, karena kami berharap akan lahir banyak cendikiawan-cendikiawan muslim yang mampu membangun peradaban menjadi lebih baik. Perlu saya sampaikan juga bahwa peserta kompi 4 pada babak penyisihan tahun ini yaitu mencapai 16.294. Jumlah ini merupakan peningkatan yang sangat signifikan dari tahun sebelumnya di kompi 3 di tahun 2021 yang hanya sekitar 2.000 peserta. Semoga ini adalah suatu tanda kebangkitan bagi para pelajar muslim untuk terus meningkatkan prestasi bagi bangsa dan juga agamanya. Adapun, peserta babak final kompi 4 tahun ini itu mencapai 4.587 peserta dengan rincian 1.819 peserta di level kelas 3-4 1.909 peserta di level kelas 5-6 dan 859 peserta di level SMP. Wah, luar biasa ya! Sungguh, ini adalah angka yang sangat-sangat luar biasa. Semoga semua peserta bisa mendapatkan pengalaman yang bermanfaat dan juga dapat diselenggarakan kompi 5 di tahun 2023. Saya, selaku manajer lomba KPM, mengucapkan selamat kepada para perahi award di ajang kompi 4 tahun 2022 ini. Semoga senantiasa berkah dan bagi yang belum berhasil untuk mendapatkan medali, atau menjadi pemenangnya, jangan berkecil hati, karena sesungguhnya masih banyak kesempatan yang bisa adik-adik dapatkan. Dan juga perlu diingat, Bapak Tarap yang mengatakan, manjada wajada. Manjada wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka dia akan mendapatkan kesuksesan. Jika tidak sekarang, mungkin di waktu yang akan datang. Teruslah berjuang adik-adik semua, jangan patah semangat, teruslah bersemangat untuk ingin berprestasi dimanapun kalian berada. Itu saja sambutan dari Bapak. Kurang lebihnya mohon maaf, akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya dari Bapak Ardianto ST, selaku manajer lomba KPM. Semoga pesan-pesan atau informasi yang Pak Ardianto sampaikan bisa bermanfaat dan dijadikan sebagai motivasi untuk kita semua. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita memasuki acara inti, yaitu pengumuman pemenang atau peraih gold medal pada ajang kompetisi matematika dan pendidikan islam atau kompi yang keempat. Inilah dia peraih gold medal di ajang kompetisi matematika dan pendidikan islam yang keempat. level 34 SD Arka Sehanza Afisena SDI Al-Azhar IX Kemang Pratama Aksan Al-Fajar Aksan Al-Fajar SD Negeri 1 Banjar Cantika Akifa Naila Yudhistira Putri SD Islam Al-Fajar Bekasi Muhammad Nur Rashid Min 14 Al-Azhar Ashi Sharif Aldea Fedia Lovak SDI Al-Azhar Shifah Budi Legenda Al-Faro Bayhaki Azga Faizal SD IT Arkan Cendekian Iko Razaki Ramadhan Henry Nov SDN 04 Besang Grahan Muhyiddin Mansurul Hakim MI Perwanida Aida Azzahra Setiawan MI Perwanida Blitab Fazla Ulya Mumtazah MI Unggulan Sabi Lila Ahmad Alden Zafir Albani Edy Putra MI Unggulan Sabi Lila Farid Erlangga MI Darul Ulum Al-Faro Anantamarka Adelam MI N1 Malang Almira Diandra Fawaz MI Perwanida Blitar Anggun Hasana Assauri Minu Trate Putri Sakaila Aira Khanza Fitrian SD Irada FDE Jamilah MI Muhammadiyah 1 Pare Dan inilah 3 peserta terbaik sekaligus mendapatkan trofi dalam ajang kompetisi kompetisi matematika dan pendidikan islam atau kompi yang keempat Ananda Desta Putra Putra Putomu SD Irada FDE Zelmira Rizky Esaba SD Islam Al-Azhar 9 Kemang Pratama Zenobia Asagi Mabe SD IT Arkan Cendekia Selamat kepada Peraih Gold Medal untuk level 34 SD Hasil selengkapnya untuk peraih Gold Medal Silver Medal Bronze Medal Married dan partisipan dapat dilihat melalui laman www.kpm.ridwaninstitute.org Selamat kepada Peraih Gold Medal di ajang kompi 4 untuk level 34 SD Sebelum kita lanjutkan ke pengumuman berikutnya yuk kita simak pariwara berikut ini Wah keren banget ya dalam kompetisi dalam kompetisi KMSI 7 nantinya peserta dapat memilih salah satu bidang yaitu IPA atau Matematika Tak hanya itu kompetisi ini juga sebagai ajang persiapan menghadapi International Mathematics and Science Olympiad atau INSO Nah menaik banget kan jangan lupa daftar ya Selamat KPM Selanjutnya Kak Agus akan membacakan Peraih Penghargaan Gold Medal Kompi 4 untuk level 5 6 SD Inilah Peraih Gold Medal dalam ajang kompetisi matematika dan pendidikan Islam atau kompi yang keempat level 5 6 SD Kaila Mahira Hasna Putri Gaffa SDI Tratai Putih Global Bekasi Aruna Tirta Galuh Maulana MIN 8 Kabupaten Ciamis Syakira Nayla Ramadhani SDIT Harapan Mulia Ahmad Fahmi Idris SDIT Harapan Mulia Lutfan Hazniuk Iftiqah SDIT Harapan Mulia Muhammad Zafran Fandika SDI Darussalam Pekayon Bekasi Naraya Sabira Putri MI Perwanida M Ainul Hakri SDI Radha FDE Nararya Agha Al-Farzana SDI Al-Khabar Nararya Agha Al-Farzana SDI Al-Akbar Mohkensi Azaki Yogane Mulyadi MI Unggulan Sabi Lila Bariza Najla Amira SD Al-Hikmah Surabaya Gani Natama Lesmana SDN Rawamangun 12 Pagi Fahmiya Nusaibah Akifah SDIT Nurul Izah Najwa Azhara Aprilia MIN 1 Jombang Rasha Andika Pratama SDI Al-Mutaqin Zakira Putri Sangsabila MI Miftahul Ulum Irzan Azizi Danurendra SD Muhammadiyah 1 Sidoarjo Dan inilah 3 peserta terbaik sekaligus mendapatkan trofi dalam ajang Kompetisi Matematika dan Pendidikan Selam atau Kompi yang keempat Rifat Adutia Haris SD Irada FDE Haifa Aurora Habsari SDI Alazar 23 Jati Kramat Naina Akila Zahira SD Pribadi Bandung Selamat kepada para peserta Peraih Gold Medal untuk level 5-6 SD Hasil Selengkapnya untuk peraih Gold Medal Silver Medal Bronze Medal Merit Dan Partisipan dapat dilihat melalui laman www.kpm. Read1institute.org Selamat Selamat kepada peraih Gold Medal di ajang Kompi 4 untuk level 5-6 SD Sebelum kakak lanjutkan ke pengumuman peraih Gold Medal untuk level SMP Marilah kita menyaksikan dahulu pariwara berikut ini Terima kasih Terima kasih akan otomatis terdaftar pada Kompetisi IMSO 19 Paralel Tingkat Nasional Tanpa Harus Membayar Lagi Inilah Peraih Gold Medal dalam ajang Kompetisi Matematika dan Pendidikan Islam atau Kompi yang keempat Level 79 SMP Fahri Putra Mahardika SMP Islam Sabilillah Malam Buin Keiratri Al-Zafuri MTSN2 Ponorogo Panju Aji Suswanto Umar Said SMP Islam Cendekia Cianjur Sultan Sultan Zahra 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 Widiana SMP Mustanul Makmur Banyuwangi Andi Alifah Putri Ibrahim SMP 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 Adhira 1 Makassar Nurisna Anara Mughni Ryan MTSN 1 Malang Selamat Kepada para peserta Peraih Gold Medal Untuk level 79 SMP Hasil selengkapnya Untuk peraih Gold Medal Nilpon Medal Bronze Medal Merit Dan partisipan Dapat dilihat Melalui laman www.kpm.idwaninstitute.org Baik adik-adik Kakak ucapkan selamat Kepada para pemenang Kompi 4 Semoga makin sukses Kedepannya Dan bagi yang belum berhasil Tetap semangat Dan terus berlatih Agar bisa menjadi Yang terbaik Dan perlu diingat Wahai adik-adik semua Bahwa Siapa yang menempuh jalan Untuk mencari ilmu Maka Allah akan Mudahkan baginya Jalan menuju surga Hadis riwayat muslim Sebelum ditutup Acara virtual Warning ceremony ini Kali lagi Kak Agus mewakili KPM Mengucapkan Terima kasih banyak Kepada Ayah Bunda Guru Dan adik-adik hebat Peserta Kompi 4 Yang sudah memberikan Kepercayaan Kepada KPM Untuk mengikuti Event-event Yang ada di KPM Dan kami juga Mengucapkan Terima kasih banyak Untuk para sponsor Setia KPM Yaitu Rumah Sakit Umi Bogor Ancol Republika Dan Bogor Los Yang sudah menukung Penuh untuk acara ini Wah Tidak terasa ya Saat ini kita sudah Memasuki Penghujung acara Acara telah selesai Marilah kita tutup Acara ini dengan Pembacaan doa Kefatul Majlis Semoga Yang kita dengar Dan telah disampaikan Dapat bermanfaat Subhanakallahumma Wabihamdika Ash'hadu Alla ilaha Alla angta Astaghfiruka Watubu ilaik Sebelum kita tutup Acara Worlding Kompi 4 ini Kak Agus Sebagai MC Dan mewakili KPM Mengucapkan Mohon maaf Jika ada sesuatu Yang kurang berkenan Dan izinkan Kak Agus Untuk menyampaikan Satu motivasi Untuk adik-adik semua Sukses itu simpel Kalau mau sukses Ya maju Kalau mau gagal Ya mundur Life is choice Hidup adalah pilihan Baik adik-adik Kak Agus Pamit mundur diri ya Terima kasih Selamat sore Sampai jumpa Di warning berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa